Pemerintah Kabupaten Sambas menggelar konsultasi publik rencangan awal Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Sambas tahun 2025 hingga 2045 di Allah Utama Kantor Bupati Sambas Kamis Siang. Konsultasi publik ini dibuka secara resmi Bupati Sambas Satono dan menghadirkan narasumber dari Bapeda Provinsi Kalimantan Barat dan Tim Ahli Untan Penyusun Terancangan Awal RPJPD. Kepala Bapeda Kabupaten Sambas Yudi mengatakan penyusunan RPJPD ini melibatkan Tim Ahli serta pejabat penting lainnya akan menjadi dasar bagi Kepala Daerah di tahun 2025 hingga 4 periode berikutnya. Ini akan menjadi dasar bagi calon Kepala Daerah yang akan memimpin Sambas pada periode 2025 dan nanti akan RPJPD ini akan disusun untuk 4 periode Bupati ke depan. Dan Bapak Ibu sekalian yang hadir di sini adalah juga menjadi pelaku sejarah dipikir untuk bagaimana kita menyusun kemajuan Sambas untuk 25 tahun ke depan. Bupati Sambas Satono mengatakan saran dan masukan semua pihak yang ikut dalam konsultasi publik akan menjadi acuan untuk pembangunan Kabupaten Sambas ke depannya. Satono berharap Kabupaten Sambas pada tahun 2045 nantinya akan menjadi kabupaten terunggul dan termaju di Kalimantan Barat bahkan hingga kancah nasional. Tujuan pelaksanaan konsultasi publik dan rencana awal hari ini adalah untuk mendapatkan masukan yang penting. Saran dari semua konsultasi, isu-isu strategis daerah dan analisa pendidiksi 20 tahun ke depan, iri dengan menyongsong Indonesia Kemas 2045 Sambas pada tahun 2045 menjadi kabupaten terbaju di Indonesia. Undangan konsultasi publik terdiri dari pimpinan OPD, organisasi masyarakat, jamas Kabupaten Sambas, serta undangan memberikan saran dan masukan untuk pembangunan Kabupaten Sambas tahun 2025 hingga 2045.